Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pengguna Vivo Di video kali ini saya akan memberikan tutorial So pastinya tentang Vivo ya Yaitu cara mengubah ikon baterai dan sinyal Di semua tipe HP Vivo Soalnya ada pertanyaan teman kita Yang perlu saya jawab di video kali ini Untuk mengubah ikon baterai dan sinyal So pastinya Vivo teman-teman itu tanpa root Dan disini kita tidak menggunakan Pihak ketiga Karena kalau menggunakan pihak ketiga tersebut Tidak bisa digunakan untuk Semua tipe Vivo Untuk Vivo yang tertentu aja Jadi disini saya merekomendasikan sebuah aplikasi Yang bisa teman-teman download aja nanti Di deskripsi video ini Aplikasinya adalah Super Status Teman-teman bisa nanti download di deskripsi video ini Oke sekarang kita buka aplikasinya Dan disini tampilan awal dari aplikasinya Seperti ini ya teman-teman Super Status Bar Dan kita klik aja nanti start seperti ini Dan kita aktifkan Aksesibilitas Oke lalu kita klik Paling bawah di Aksesibilitasnya Yaitu Super Status Bar Paling bawah ya Dan kita klik aja nanti Yang aktifkan ini teman-teman Dan kita klik oke Maka dia akan berubah ya teman-teman Menjadi Lihat nih Versi Android 10 ya Status Bar nya Dan disini kita klik aja Yang kota status bar Disini teman-teman lihat Pilih aja yang kostum Dan disini ada styles ini Kita klik Nah ini adalah salah satu Mengubah icon baterai sinyal Di semua tipe pipo Itu bisa banget Dan biasanya saya sering memilih Android 10 IOS One UI MIUI Android PUE Dan lain sebagainya Yang sering saya lakukan adalah Atau saya pakai itu IOS Jadi disini kita lihat Paling bawah Ini gak perlu kita setting lagi Dan paling bawah itu adalah Status Bar Lake Yaitu Ukuran pada Sinyal icon Vivo nya Kalau pipo teman-teman itu Masih Versi Seperti ini Jadi teman-teman bisa aja Ukur seperti ini Tapi saya sering memilih Yang disini aja Kita lihat Nah dia akan berubah ya Dan kita lagi masuk ke aplikasinya Untuk mengubah Di Android 10 Kita klik style Dan disini kita pilih Android 10 Nah akan berubah ya Tetapi saya sering menggunakan Yang IOS Atau Iphone Lebih keren Oke Apakah aplikasinya ini berbahaya Digunakan Untuk semua pipo Tidak Sekarang kita keluarkan aplikasinya Maka dia hilang ya teman-teman Nah Jadi Kita harus masuk lagi ke pengaturan Kita klik Di Pipo nya Yaitu pengaturan lainnya Kita cari yang namanya Fitur Aksesibilitas Dan kita aktifkan Super status bar nya Menjadi On Kita klik ok Maka dia akan Timbul Jadi tidak ada lagi Di menu nya teman-teman Seperti ini Di Aplikasi di latar belakang Ya Aplikasi yang tidak ada Apakah nanti ada iklan Nanti di aplikasinya Tenang aja Saya disini akan memberikan solusi Untuk mematikan iklan Di aplikasi tersebut Mana tahu ada Kita klik aja di Imanager Pipo masing-masing Setelah itu Kita klik di Pemantau data Setelah itu disini Kita klik Pengelola jaringan Kita matikan aplikasinya Untuk tersambung Ke internet Memungkinkan Supaya tidak ada iklan Seperti ini Ini aktif Dan kita matikan Seperti ini Oke teman-teman Begitulah cara Merubahnya Agar teman-teman Bisa menggunakannya Aplikasinya Tanpa pihak ketiga Dan bebas iklan Dan aplikasi ini Bisa teman-teman Download aja nanti Di deskripsi video ini Atau di playstore Secara gratis Dan aplikasi ini Bisa digunakan Untuk semua Versi Android Pipo ya Terima kasih teman-teman Dan lihat Icon sinyal baterai saya Sudah berubah Menjadi iOS atau iPhone Terima kasih teman-teman Selamat menonton Dan jangan lupa juga Untuk like Dan tersenyum hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye